Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mulai berita terbaru dari Persib Bandung Eits, kalau lalu berfoto, jangan lupa subscribe channel ini Karena channel ini bakal update informasi menarik seputar Persib Bandung setiap harinya Oke, langsung aja kita bahas bos Teka-teki, calon pengganti Farshad Nur kini mulai menemui titik terangnya Seperti yang diketahui, klub yang berjuluk Bangung Bandung itu masih mencari pemain asing Untuk pengganti Farshad Nur yang sudah dilepak karena penampilannya yang dinilai kurang maksimal Hal ini diperkuat oleh pelatih Persib Bandung, yaitu Robert Albert Yang menyatakan calon pemain asingnya saat ini masih fokus membela tim nasional di negaranya Dengan pernyataan dari Robert Albert tersebut, maka menggugurkan beberapa calon lainnya Yang juga dikaitkan dengan Persib Bandung Seperti misalnya duo Australia, yaitu Brandon O'Neill dan Daniel Bowman Kedua pemain tersebut bisa dikatakan sudah gugur dalam kandidat calon pengganti Farshad Nur di squad Persib Bandung Begitupun juga dengan kota Kawase Pasalnya, ketiga pemain tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Robert Albert Karena ketiga pemain tersebut untuk saat ini tidak membela tim nasionalnya dalam kualifikasi Piala Dunia pada saat ini Dengan hal tersebut, maka pada saat ini terdapat dua calon kandidat terkuat Yang akan didatangkan Maung Bandung pada bursa transfer kali ini Yang dimana pemain itu adalah Besal Jeradi dan Farhad Musabekov Pasalnya, kedu pemain tersebut saat ini masuk ke dalam squad negaranya untuk kualifikasi Piala Dunia Berdasarkan data transfer market, yang dimana Besal Jeradi masuk ke dalam squad Lebanon Sedangkan Farhad Musabekov masuk ke dalam squad Kyrgyzstan untuk kualifikasi Piala Dunia pada saat ini Tentunya kedu pemain tersebut memiliki kualitas yang bukan kaleng-kaleng Dan berdasarkan statistik keseluruhannya Besal Jeradi sudah menjalani pertandingan sebanyak 218 pertandingan Dan mampu menciptakan 40 gol serta 27 asis selama pertandingan yang dijaraninya Sedangkan untuk Farhad Musabekov, pemain satu ini sudah menjalani pertandingan sebanyak 60 pertandingan Dan mampu menciptakan 8 gol serta 8 asis selama pertandingan yang dijaraninya Dan tentu, catatan statistik kedu pemain tersebut sebagai seorang gelandang bisa dikatakan catatan yang cukup baik Terutama untuk Besal Jeradi Saat ini Farhad Musabekov bermain di Liga Kyrgyzstan bersama Efkador Doibisek Berusia 27 tahun, berposisi sebagai gelandang tengah dan juga bisa bermain menjadi gelandang serang ataupun sayap kanan Dan memiliki tinggi 172 cm, nilai harga pasar pemain ini sebesar 4,35 miliar rupiah Sedangkan untuk Besal Jeradi, saat ini bermain di Liga Kyrgyzstan bersama Hajduk Split Berusia 27 tahun, berposisi sebagai gelandang serang dan juga bisa bermain di sayap kiri ataupun kanan Dan memiliki tinggi 187 cm, nilai harga pasar pemain ini sebesar 12,17 miliar rupiah Dan menurut kabar yang beredar, Persibandung akan mengumumkan pemain encaranya telah selesainya gelaran kualifikasi Piala Dunia pada saat ini Atau sekitar bulan Juni mendatang Gimana bos? Kira-kira angkut yang mana nih bos? Oke langsung aja kasih komen kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton!